Intro Hinggai Niku kalau Bab Niku dari kita Kalangan Habaib Punya sendiri Satu wadah untuk menulis Nasab, namanya Robitoh Alawiyah Di Maktab Daimi itu Jadi Masalah Nasab ini gak gampang Kalau masalah Nasab gak gampang Dan perkataan beliau tadi Kalau gak mampu Bisa mampu Contoh Mbah Hamid Pasuruan Memegang makom itu Dan beliau santrinya Habib Ja'far Ben Shekhon Asegah Pasuruan Mbah Hamid itu ada apapun Urusan dohir batin Pasti ya Habib Ja'far Ben Shekhon Muridnya Habib Ja'far Ben Shekhon Dan Mbah Hamid juga Tidak mengaku dirinya Duriyah Nabi Tetap mengaku dirinya apa Ya Akhwal Ya Kiai Begitu orang Jawa Gak pernah Begitu loh Jadi Gak mesti Orang megamakom tinggi Itu adalah Duriyah Nabi Itu gak mesti Gak mesti Itu dibahas sama Imam Suyuti Duga dibahas Belawang seperti Imam Sha'roni Seperti Imam-imam yang lain Seperti Imam Ghazali Menjadi Mujadid Imam Ghazali bukan Duriyah Nabi Tapi bisa menjadi Mujadid Mujadid malah luar biasa Mujadid Ibaratnya Pember Apa ya Pembaharu Pembaharu zaman Zaman Tiap abad kan ada pasti Berarti Kita lihat Mujadid Mujadid lah Mujadid-Mujadid kan gak Gak semua Duriyah Gak semua Duriyah Wali Songo pun juga Seperti Sunan Kalijogo Misalnya Kan juga bukan Duriyah Kan begitu Jadi ada yang Duriyah Ada yang tidak Duriyah Dan itu saling melengkapi Gitu Dan bukan hanya di Indonesia Di Nusantara Di luar negeri pun juga ada Dari keturunan Sedina Abu Bakar Yang menjadi wali Wakomnya tinggi Keturunan Sedina Umar Ada yang orang biasa Imam Ghazali kan orang biasa dulunya Jadi kalau Babniku Sesuai pengetahuan saya Dari guru-guru saya Dalam negeri atau luar negeri Itu bisa Orang biasa Jadi orang luar biasa Itu bisa Bisa Dari Duriyah pun Megang makom kutub pun Yang sebentar Langsung meninggal Gak kuat Ya ada Ada Yang tohjulah Ambutnya putih semua Dari Duriyah Ya ada Jadi kuat atau enggak itu Tergantung Allah Memberi kekuatan atau enggak Ya kan Tergantung Allah Allah yasha' Atau maya sya' Itu aja Tergantung Pegerenda Nasab gitu ya Tetap Tadi itu Nasab Tetap ada perbedaan Zatiyah Zatiyah tetap ada perbedaan Makanya Mbah Mun tuh Santrini sing sayid Memo beleng model kayak apa Mbah Mun gak berani Itu kan berarti juga menunjukkan Bahwa Mbah Mun Bukan terus kemudian Aku kayak habib Enggak Berarti kan apa Iki-ki kemuliaannya Dewi Gitu loh Di sidogiri pun Kaya sidogiri Ketika ada sayid Membelengnya model kayak apa Itu juga tetap dipertahankan Kenapa mereka tahu Zatiyahnya berbeda sama kita Secara datiyah berbeda Nek kia'i Nyuntai Imam Ibn Hajar pernah ditanya Orang alim Tapi bukan keturunan nabi Di fatawanya Ibn Hajar Sama orang Sama sayid Tapi gak orang alim Mana yang lebih mulia Jawabannya Ibn Hajar gini dok Jawabannya Ibn Hajar gini dok Kia'i Orang alim Kalau gila Apakah dia sebut kia'i lagi Tapi kalau sayid Gila Tetap sayid gak Darahnya apa hilang Darah dagingnya apa hilang Kan gak Ya sudah jawab sendiri Itu pertanyaan Ketika membahas Di fatawanya Ibn Hajar Tentang Kalau Apa Bagi teh Atau bagi kopi Itu mendahudukan yang mana Kalau misalnya Ada orang alim Sama ada sayid Gila Nah disitu Ibn Hajar Jawab masalah itu Kan Afdulnya kan Dari kanan Yang lebih tua Yang lebih alim Kan gitu kan Nah ini Kalau Nabi kan gimana Makanya ada kia'i kia'i itu Kalau ada sayid Walaupun gak alim Pokoknya asal bacaannya Bener Fatihahnya Sayidnya sudah jadi imam Kenapa Hadis Nabi Qodimu Quraishan Qodimu Quraishan Dahulukan orang Quraish Makanya kenapa Habaib kok lebih Ke imam Syafi'i Karena diantara A'imah Madhaib Arba'ah ini Yang dari bangsa Quraish Imam Syafi'i Kan Nabi Sudah mempastikan Nabi sudah menyatakan Alimu Quraish Ada nanti akan muncul Seorang alim Dari bangsa Quraish Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Makanya Habaib banyaknya Ke Syafi'i Sabah biahnya itu Karena nyambung Quraish Podo-podo Wong Quraish Bongso Suku Quraish Nyambungnya ke sana Dan kia'i kia'i Juga hubungannya Sama Habaib Luar biasa Seperti Mbak Hashim Mbak Hashim itu Sanat hadisnya Ke Habib Husin Bin Muhammad Bin Husin Al-Habshi Baca kitabnya Mbak Hashim Yang jendengkan gak percaya Saya ketika baca Kitabnya Mbak Hashim Tentang sanat-sanatnya beliau Sanat keilmuannya Enggak salah di N-online Di Instagramnya Kayaknya pernah dibuat itu Kayak posternya itu Sanatnya Mbak Hashim Sanat hadis Wabil khusus Bukhori Sohi Bukhori Mbak Hashim Mbak Hashim Terus naik Mbak Mahfud Habib Husin Naik lagi ke Habib Bukhori Habib Husin Habib Husin Ada Habib Husin Coba nanti dilihat Dibuktikan aja Saya yakin Saya masih ingat betul Jadi sanat ilmunya Mbak Hashim Hadis itu Kembalinya ke Habib Husin Bin Muhammad Bin Husin Al-Habshi Siapakah Habib Husin ini Saudaranya Habib Ali Habib Ali Itu kan nyantrinya Dulu di Mekah Ya di Hagromut Ya terus di Mekah Diajak orang tuanya Orang tuanya kan Habib Muhammad bin Husin Kan mufti Mekah Medina Mufti Haromen Seperti Syed Muhammad Yang baru meninggal Syed Muhammad Bin Al-Wil Maliki Yang belum lama meninggal Gurunya Bapak gurunya Kiyai-Kiyai Indonesia Kan juga Syed Muhammad Syed Alwi Mbak Hamun kan Muridnya Syed Alwi Mbak Hamun aja Gurunya Syed Syed Alwi Ilmunya semua Ngambil dari Syed Alwi Syed Yasin Ke atas juga Banyak Syednya Jadi Antara Habib dan Kiyai ini Saling mengambil Apa? Saling mengistifada Saling istifada Saling menghormati Satu sama lain Sekarang aja mau Dibentur Kayak gitu Kayak berbeda Gak ada perbedaan Sama kita nih Ahlu Sunnah Ibarat kalau di Yemen Itu ada Masyayikh Ada Habaib Masyayikh Kayak Basalamah Bafadol Al-Khotib Bawazir Kayak begitu-begitu Yang di Indonesia Sudah dicuci otak Makanya kan banyak Di luar Ahlu Sunnah Saling model-model Basalamah Apa dan lain-lain Itu Tanpa nyebut nama Ini nyebut markah Aku Nama nyebut nama Tapi ya Muda nggape Anu-anu Anu-anu